Kembali bersama kami pemirsa, puluhan ibu hamil dan anak-anak di Bogor, Jawa Barat terinfeksi HIV-AIDS. Temuan kasus penularan HIV bermula dari kajian strategis sebuah LSM peduli AIDS. Agar penularan HIV-AIDS tidak meluas, LSM tersebut meminta Kominfo untuk memblokir aplikasi yang biasa digunakan untuk memesan PSK. Lembaga kajian strategis lekas menemukan peringkatan kasus penularan HIV-AIDS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian lembaga kajian strategis lekas menunjukkan, terdapat 42 kasus penularan HIV-AIDS pada pasangan suami-istri di wilayah Kabupaten Bogor yang disebabkan karena suami tertular terlebih dahulu, diduga akibat perilaku seksual bebas. Selain kasus penularan HIV-AIDS pada 42 ibu hamil, temuan lekas juga menunjukkan puluhan anak-anak yang baru lahir tertular HIV-AIDS. Untuk angka ibu rumah tangga yang di Kabupaten ada 42 kasus ibu rumah tangga. Kalau anak, wanita sekitar puluhan, itu kalau secara menis, secara program HIV melalui transmisi seksual. Seksual bebas, ada pertukaran tadi lah. Agar penularan HIV-AIDS di wilayah Kabupaten Bogor tidak meluas, LSM lekas meminta Kominfo memblokir aplikasi yang biasa digunakan untuk memesan PSK secara online sebagai upaya memutus rantai penularan HIV-AIDS. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildani Dayat, AI News, melaporkan.